Oke hari ini kita bicara dulu keselanggar mati, langgar mati, langgar mati, berbesikan lajak 20 ribu sekiranya terbukti mengabaikan keselamatan anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam aktiviti berbasikal Halo guys, selamat datang kembali di channel Keselanggar mati, 8 remaja berbesikan lajak kerani di penjara 6 tahun denda 6 ribu Johor Baru, makamat tinggi disini memerintahkan seorang kerani wanita di penjara 6 tahun mulai hari ini Dan denda 6 ribu atas kesalahan memandu secara menunduh hingga menyebabkan kematian 8 remaja berbesikan lajak Kira-kira 5 tahun lalu Hakim Datuk Abu Bakar Katar dalam keputusannya terhadap rayuan kek itu turut memerintahkan responden Sam Keting 27 menjalani hukuman penjara 6 bulan lagi jika gagal membayar denda Selain hilang kelayakan memandu selama 3 tahun berkuat kosa selepas selesai menjalani hukuman penjara Ia sekaligus mengecepikan keputusan Mahkamah Magistrat pada 10 Oktober lalu Yang mengekalkan keputusan untuk melepas dan membebaskan responden daripada pertuduhan berkenaan Kamarin dulu dia dijatuhkan hukuman 6 tahun dan didanda 6 ribu ringgit Lepas itu selepas menjalani hukuman 6 tahun 3 tahun gantung lesen ya Nitisin-nitisin punya komen ya Ini daripada Memang saya sabutlah siapa yang cakap supaya bukan kita yang cakap ya M.K. Wong Ayo semua kita rakyat Malaysia bantu beliau kita Sebab kita rakyat Malaysia hidup berbilang kaum dan agama Kejadian ini bukan dia seorang yang kena canggung semua Orang bilang begitu dan dibawah dia orang reply dia 83 guys Tunjuklah kuasamu rakyat Malaysia isu tangmu kamu boleh kerjuangkan Kenapa budak itu umur 12 tahun ada di jalan raya jam 3 pagi Dan berlaju-laju lagi main basikal Jadi mana mama bapak dia itu Siapa pantau itu Sekarang kamu ini kena pinjara Apa percayaan mama bapak dia sama itu Ini sepatutnya bukan salah dia Tapi Salah-salah itu tetap salah lah sebab dia ribatkan nyawa kan Tetapi sepatutnya ada pertimbangkan sedikit mungkin Diringankan sedikit-sedikit Sebab dua-dua pihak itu salah Risiko berbasikal saja Urusi tinggi Boleh mengibatkan sakit pulang Tidak ada break Maksudnya ini budak-budak ini main begini yang tidak ada break Tidak ada helmet Tidak ada lonceng Nah sekarang ibu bapak boleh didanda atau pinjara lima tahun 20 ribu sekiranya terbukti Mengabaikan keselamatan anak-anak di bawah umur Yang terlibat dalam aktiviti barbasikal lajak Barbasikal lajak ini macam yang matrimpit lah Sama juga Tapi kalau saya sebagai bapak Saya sakit hati juga Kalau budak itu anak saya bagaimana perasaannya Yang mati itu kan Cuma saya mungkin saya menyasal Kenapa saya kasih biar anak itu Tapi kalau saya punya anak lagi palis-palis Ini si Kiting Amoy ini Saya lagi sakit hati Wah panat-panat anak saya Dari kerja Hanya mau pulang rumah makan, minum Mungkin lapar ke apa semua Masa itu dia tidak dapat pulang dengan awal Dengan bagus Tidak dapat rehat Coba bayangkan Lima tahun yang lalu Dia pikir sejak itu Lepas itu tiba-tiba Dan sekarang disambungkan lagi masuk pinjara Mungkin dia dalam bau stres Jadi kita nampak dia jalan di pinjara Dengan Dia jalan Macam dia tidak nangis Macam dia tidak risau Macam pasrah sejanya Dia mungkin masuk Mungkin dalam lima tahun itu dia Tidak dapat tidur Tidak dapat makan Begitu pada saya Mungkin dia rasa bersalah Betul kan Coba dia Apa Kehilangan nyawa Orang punya anak Mbak Dia orang baik Dia hanya mau pulang rumah Hanya dia mau pulang rumah Jadi sekarang dia pulang pinjara Tetapi itu kan terjadi juga Dia mau menilai Si pesalah sama Si mangsa Berdasarkan dengan bukti-bukti Begitu Akan dia Tumak sama Cakap Oke itu bebas Jadi Tidak dunga kak Dila doang Dia punya Pelajaran Di keputusan Kan Sampai guys Sampai sini dulu Di video ini Saya harap Kita doakanlah Yang terbaik Di kedua-dua pihak Terima kasih banyak-banyak Dan kita jumpa lagi Till you next time guys Bye Bye Bye